Intro 91 Anggota Baru Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN menghadiri sidang terbuka pengambilan sumpah atau janji advokat di wilayah pengadilan Tinggi Semarang pada Kamis 29 September 2022. Acara pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang H.K.Rismardianto SHMH. Acara pengambilan sumpah itu selain dihadiri oleh 91 Anggota Baru IKADIN juga dihadiri oleh beberapa Anggota Baru Organisasi Advokat lainnya yang berada di Jawa Tengah. Acara pelantikan tersebut berjalan tertib dan khidmat. Kegiatan tersebut dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembukaan sidang yang disampaikan oleh pimpinan sidang yakni Karis Mardianto. Dalam sambutannya, Karis Mardianto menegaskan para advokat muda yang hari ini diambil sumpah dan janjinya tersebut wajib memegang teguh kode etik advokat. Sumpah merupakan komitmen, janji suci kepada Tuhan yang maizah, yang tidak mantas untuk dimudahi apalagi diingat. Oleh karena itu, lagu sumpah ini seharusnya menjadi ramu-lamu utama sebagai pegangan dan mematukan tugas sebagai pedangka hukum di samping harus tetap memegang teguh kode etik advokat. Apabila saudara memegang teguh ramu-lamu tersebut, misalnya saudara-saudara akan dapat mengembangkan amanah ini dengan baik. Ikut hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua DPD IKADIN Jawa Tengah Dr. A. Antauli SHMH, serta didampingi oleh Wakil Ketua Dr. Teguh Hadi Praitno SHMHMH, Sekretaris Mahmud Yusuf SH, Pendahara H. Budiat Moko SHMH, serta anggota Dewan Penasehat IKADIN Jateng Agus Jaya Astra SHMH. Ketua DPD IKADIN Jawa Tengah Dr. A. Antauli mengatakan, usai mengikuti pengambilan sumpah, para advokat baru yang tergabung dalam IKADIN tersebut akan kembali di-upgrade kemampuannya melalui pelatihan. Kita akan mengadakan pelatihan lagi, yang akan kita sebut dengan regal tutorial, itu pelatihan berkesinambungan selama 3 bulan. Cuman pada pertama ini memang kelasnya kita baru membuka 2 kelas, per satu kelasnya itu ada 30 orang mungkin. Sehingga mereka nanti kita harapkan, di dalam berpraktik di tengah masyarakat, mereka akan lebih percaya diri lagi, lebih mumpuni, dan bisa memberikan sumbangsi sebagai advokat. Dan yang kedua, nanti kita juga akan segera buka lagi program PKA, pendidikan kemahiran advokat, yang akan kita buka di saran bulan November. November sampai dengan Desember. Kita akan buka dan kita sudah bekerjasama dengan Universitas Wahid Hasil. AAN juga menandaskan harapan yang disampaikan ketua pengadilan tinggi Semarang terhadap para advokat yang baru disumpah menjadi perhatian DPD IKADIN Jawa Tengah. Itu akan menjadi konsen daripada pendidikan kita juga nanti yang berkesinambungan. Jadi, di IKADIN itu sudah memiliki sebuah, setidaknya ada tiga program sekarang yang sudah jalan, yang mana tiga program tersebut adalah sebagai sumbangsi organisasi IKADIN bagi anggota untuk menaikkan daripada kemampuan dan kapabilitas dan menaikkan potensi mereka. Ada program yang kita sebut dengan legal upgrade dan legal update. Dua program ini dilaksanakan oleh DPP IKADIN. Di mana dalam dua program ini konsennya adalah memberikan update dan upgrade kemampuan dan informasi baik itu berupa teori maupun perbaruan undang-undang dan peraturan turunannya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Haris tadi, kita IKADIN sudah melaksanakan. Nah, di tingkat DPD nanti akan ditambah lagi disebut dengan legal tutorial. Legal tutorial inilah nanti yang akan memberikan kepada mereka kecakapan-kecakapan dan kemampuan yang sifatnya praktik. Nah, sehingga teori sudah dapat, praktiknya kita matangkan di legal tutorial. Ardiwi Sanggedi melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.